Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat mengikuti rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial Republik Indonesia. Sebagai mana kebiasaan di Komisi 8 DPR RI sebelum acara dilanjutkan, marilah kita bersama-sama berdoa demi kelancaran dan kesuksesan acara kita pada hari ini sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Menurut laporan dari Sekretariat Komisi 8 DPR RI pada rapat kali ini telah hadir fisik sebanyak 16 orang anggota dan insya Allah akan bertambah virtual 28 anggota. jumlah praksi yang hadir 9 praksi artinya sudah korum kemudian izin 3 anggota dari 51 anggota Komisi 8 DPR RI hal ini berarti bahwa rapat telah dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota Komisi 8 DPR RI maka sesuai dengan tata tertib DPR RI pasal 251 ayat 1 korum telah tercapai. Olehnya itu, atas persetujuan Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia serta pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hari ini agenda rapat kita yang pertama pengantar ketua rapat sedang berlangsung kedua penjelasan Ibu Menteri Sosial mengenai pengawasan program bantuan sosial tahun 2022 dan isu-isu aktual ketiga tanya-jawab keempat kesimpulan kelima penutup acara ini dapat disetujui kan? nah selanjutnya rapat ini akan berakhir pada pukul 12 dulu ya nanti kalau mamanya masih kita memerlukan waktu kita lanjutkan lagi jadi kita rapat sampai jam 12.00 berdasarkan penjelasan Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia pada rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI tanggal 1 September 2022 diketahui bahwa pagu belanja bantuan sosial Kementerian Sosial tahun 2022 adalah sebesar Rp74.234.562.666.000 atau sekitar 95% dari pagu anggaran Kementerian Sosial tahun 2022 dari Rp78.360.723.642.000 terkait dengan program-program bantuan sosial yang telah disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia kami ingin Menteri Sosial memberikan penjelasan sebagai berikut yang pertama bagaimana dengan realisasi anggaran bantuan sosial tahun 2022 Apakah serapan anggarannya sudah sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan kami ingin mengetahui secara detail mengenai realisasi anggaran bantuan sos di setiap unit kerja esolon 1 baik dari jenis program nilai bantuan sosial maupun sasaran penerima atau KPM atau keluarga penerima manfaat kedua bagaimana dengan penyaluran BLT-BBM apakah sudah sesuai dengan sasaran bagaimana dengan evaluasi terhadap penyaluran BLT-BBM ini apa saja yang sekiranya perlu diperbaiki terkait dengan teknis pelaksanaannya ketiga bagaimana dengan proses verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial DTKS apa saja yang telah dilakukan dalam upaya pemutahiran data agar data penerima bantuan source benar-benar persis atau tepat sasaran mengawali pertemuan ini pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunanya sehingga kita dapat memenuhi undangan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 tentang pengawasan program bantuan sosial tahun 2022 dan isu-isu aktual pimpinan pimpinan sidang bapak dan ibu anggota dewan yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia sebagaimana pokok bahasan dari rapat kerja hari ini maka kami akan menyampaikan materi sesuai dengan agenda tersebut di atas pengawasan program bantuan sosial tahun 2023 bahwa realisasi anggaran tahun 2023 untuk anggaran bantuan sosial itu adalah sebesar Rp97.928.061.416.000 ini data ini berbeda dengan data Pak Ketua yang Rp78.000.000 karena ada bantuan tambahan untuk BLT minyak goreng dan BLT BBM yang angkanya untuk minyak goreng Rp6.100.000 Rp395.000.000 untuk BLT BBM Rp12.390.000.000 realisasi dari Rp97.928.000.000 Rp61.416.000 realisasinya adalah Rp96.000.000.000 Rp534.000.000 Rp397.000.000.000 Rp397.587.261 atau Rp98.58% terdiri dari rintiannya adalah belanja pegawai realisasi Rp91.000.000.000 belanja bantuan sosial realisasi 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 98,69% kemudian belanja barang realisasi 96,55% belanja modal realisasi 99,93% kemudian untuk realisasi belanja bantuan sos tahun anggaran 2022 itu sebesar Rp93.086.716.563.000 realisasi realisasi adalah Rp91.884.679.114.935 atau sebesar 98,71% di jen resos sebesar 595,21 m dan 602,25 miliar di jen rejamsos ini untuk BKH dan bencana dan BSKBS juga rutilahu 29,09 triliun 29 menjadi 29,26 triliun daya sos ini untuk BPNT sebagian besar sejumlah 62,19 triliun 62,19 triliun dari PAKU 63 triliun 63,23 triliun mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua 63,23 triliun